Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri BUPR, Bapak Menteri Perdagangan, Gubernur Provinsi Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati Lampung Selatan, Bapak-Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Hari ini akan kita resmikan sistem penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung. Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Lampung yang sudah dikerjakan sejak tahun 2020. Karena memang problem besar hampir di semua kota, di negara kita ini adalah urusan air bersih untuk rumah tangga. Dan SPAM ini akan melayani lebih kurang 60 ribu rumah tangga, ini sangat sebuah kapasitas yang sangat besar sekali. Dan SPAM ini dibangun dengan anggaran yang tidak kecil, yaitu Rp1,38 triliun, Rp1,380 miliar, dengan skema KPPU. Saya melihat tadi airnya sangat bersih, dan yang disampaikan Budi Jen katanya lebih bagus dari, lebih bersih, lebih bagus dari air kemasan. Karena NTU-nya 0,278, padahal standar dari Kemenkes itu 3. Kalau air kemasan 0,8, jadi lebih bagus. Sehingga saya tiktip, ini Ibu Wali Kota, Bapu Bati, agar sambungan ke rumah tangga betul-betul didorong, agar semakin banyak rumah tangga kita yang memiliki sambungan dari SPAM yang kita bangun ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini sistem penyediaan air minum SPAM Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung saya nyatakan diresmikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.